Majapahit harus menjadi serpihan negari-negari kecil. Baik Raja Demak maupun Wilwatikta, Jenggala, Kediri, Perebunata sebenarnya adalah sama-sama keturunan Raja Majapahit. Bagaimana perasaan keguntur? Kemungkinan terjadinya perang antara Kediri dengan Demak? Bukankah ini seperti perang saudara? Sejak Perang Paragrek yang dikobarkan Drei Wirabumi dari Bangweta Majapahit melawan Wikrama Wardana menantu Sang Hayamuru, kemegahan Majapahit yang dibangun beliau dan Mahapati Gajamada terus-menerus di dera pertikaian sehingga negeri besar itu semakin rapuh dan diakhiri oleh penyerbuan Girindra Wardana di Arana Wijaya dari Keling yang menjadi penguasa sampai sekarang. Perang yang mungkin akan terjadi barangkali juga sudah suratan Hyang Agung. Sebaiknya kau cepat ke dahan. Kasihan si Bondol. Bisa kebingungan. Karena tidak tahu tugas apa yang harus dia jalankan. Kau bisa memakai kudaku. Terima kasih, Ki. Besok saya berangkat. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Ki. Mari untuk menangkap dua orang demak yang membuat kacau rencana kami. Siapa kalian sebenarnya? Kami prajurit sepit orang Rangga Prana yang menyerang semua daerah para sunan. Kalian yang membakar kedatuan di kiri? Iya. Tapi yang saya dengar. Kalian gagal, kalian gagal menghancurkan mereka. Bahkan kalian dikalahkan di mana-mana. Kusti Bedara, Kusti Bedara Irangga Prana, Memecah pasukan terlalu banyak. Sehingga kekuatan kami pun terlalu banyak. Sehingga kekuatan kami pun terlalu banyak. Sehingga kekuatan kami pun terpecah. Akibatnya, kami menderita kekalahan di Ampel Dinta dan Sedayu. Sementara demak juga mengirimkan pasukan para siluman yang bisa muncul dan hilang secara tiba-tiba. Dan salah seorang di antara anggotanya, orang yang kami cari. Siapa namanya? Arya Gading. Arya Gading? Kau mengenalnya, Bundan? Iya. Dia musuh pebuyutan hamba pangeran. Jangan-jangan, dia sudah ada di kota raja sini. Agaknya kita menghadapi musuh yang sama. Demak pasti menyuruh dia kemari untuk mematah-matahi kediri. Karena mereka tahu, kalau kita bersahabat dengan orang-orang Portugis. Apalangkah kita selanjutnya, pangeran? Kalau kalian tidak keberatan, kami akan menerima kalian bergabung dengan pasukan khusus Bondan Kayuwangi. Kami akan pikir-pikir dulu. Sudah sampai perbatasan. Maaf, Ki. Kami mau menjaga di depan. Iya, silakan. Sekarang ini, usaha kita berda'wah agak terhambat. Sejak orang-orang supit, orang menyerang dan membakar kedatul kiri. Mungkin mereka khawatir, akan ada pembalasan dari pihak Demak sebagai sesama pengadut Islam. Saya kira, tidak mungkin orang Demak menyerbu kemari, kalau mereka tidak diserang lebih dahulu. Kakak Gading. Dari mana kamu tahu? Terasan saja, Ki. Kakak. Bondol? Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Bondol? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisawen, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk, gading. Oh, iya. Kau pasti lelah. Oh, iya. Tidak terdengar surat Tapa Kudamu? Saya lepas di Padang Ilalan, di luar benteng Kota Raja. Bondol, siapa yang mengantarmu sampai ke sini? Ya, saya cuma berdoa kepada Gusti Allah saja, Kang. Agar ditunjukkan rumah Kisawen di Kota Raja Daha. Eh, tahu-tahu sampai, Kang. Oh, iya. Ada tugas apa, gading? Sebenarnya, tugas ini sangat berat bagi saya. Kamu takut? Karena Daha begitu perkasa? Sampai bisa membuat kamu merasa berat? Saya dengar kehebatan Santri Songo yang mampu memporak-porandakan pasukan subit orang Ranggeprana. Bukan masalah itu, Ki. Penguasa negeri ini yang telah menghancurkan Majapahit, negeri leluhur saya. Bahkan, ayah saya tewas dalam pertempuran itu. Sekarang mereka yang mengaku sebagai penerus Majapahit, lalu menikmati kebesaran namanya yang tetap harum sampai ke mancanagari. Sekarang apa tugasmu, gading? Apakah Kisawen melihat ada sesuatu yang aneh di sini? Aneh? Tenang apa? Persiapan pasukan, misalnya? Oh iya. Raswan, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh mengenai persiapan pasukan di Kota Raja? Rasanya, saya belum pernah melihat, Ki. Permisi, Kisara. Di mana ada warung makan di sini? Itu, Tuhan. Terima kasih. Iya. Silahkan.